Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S014 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama Melalui Platform Digital. Regu S014 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama Melalui Platform Digital. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Aladhi Allah Fabayna Kulubina Wa Salatu Wa Salamu Ala Sayyidil Mustafa Wa Ala Alihi Ahli Siddiqi Wal Wafa Amma Bad Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan Indonesia adalah negara multireligi Memiliki enam agama yang diakui konstitusi Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu Keragaman agama ini dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pada Pasal 28E Ayat 1 dan Pasal 29 Ayat 2 Yang isinya memuat kemerdekaan dalam memeluk agama yang diakini Dan melaksanakan ibadah sesuai ketentuan agama dan kepercayaannya Indonesia sudah terbukti menghormati kebebasan warga negaranya dalam beragama Karena kebebasan beragama merupakan wilayah Non-derogable rights Yang tidak bisa dikurang-kurangi Kebijakan ini yang mendorong Indonesia menjadi negara demokrasi konstitusional yang berketuhanan Bukan negara sekuler Apalagi negara liberal Namun patut diwaspadai Bila kebebasan beragama tidak diatur secara baik Maka akan berpotensi melahirkan sikap fanatik dan tindakan diskriminatif Yang berujung pada konflik horizontal Sejarah telah mencatat Cukup banyak fenomena sosial yang cenderung merusak kerukunan antarumat beragama di Indonesia Dampak buruk yang bisa dirasakan Bukan hanya dalam konteks hubungan antarumat beragama Melainkan juga di internal pemeluk agama Sebagai contoh Konflik agama terbesar di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2000 diposok Tahun 2004 di Sampang, Madura Tahun 2015 di Aceh, Singkil Dan tahun 2016 di Tanjung Balai, Sumatera Utara Cukuplah konflik-konflik tersebut Sebagai pelajaran Jangan sampai terulang lagi di negeri multireligi ini Untuk itu, program moderasi beragama yang sudah berjalan selama ini Harus ditingkatkan Agar semua lapisan masyarakat dapat menerima dan memahaminya dengan baik Apalagi melalui platform digital saat ini Penguatan moderasi beragama harus dominan mewarnai media sosial Agar terbentuk dunia digital yang lebih harmonis Moderat dan inklusif Dewan Hakim yang kami hormati Hadirin wal hadirat yang kami muliakan Mengingat pentingnya moderasi beragama Melalui digital Sebagai ikhtiar untuk menangkal konflik horizontal di negeri ini Kami merasa tergugah untuk menyampaikan sebuah syarahan Yang berjudul Penguatan moderasi beragama Melalui platform digital Sebagai landasannya Mari kita dengarkan firman Allah Dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 104 Sebagai berikut A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Surah Ali Imran Al-Quran Surah Ali Imran Al-Quran Surah Ali Imran Al-Quran Surah Ali Imran Waltaikum minumkum ummatu yad'i'i'i'i'udhu'u'na i'i'i'i'ilal khaytani Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lagi maha penyayang Hendaklah ada di antara kamu Segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan Menyuruh berbuat yang ma'ruf Dan mencegah dari yang mungkar Mereka itulah orang-orang yang beruntung Dewan Hakim yang kami hormati Hadirin wal hadirat yang kami muliakan Menurut Imam Mustafa Al-Maroghi Dalam Tafsir Al-Maroghi Halaman 21 Kata Al-Ma'ruf Dalam surah Ali Imran Ayat 104 Adalah sesuatu yang dipandang baik Menurut agama dan akal Sedangkan yang disebut Al-Mungkar Adalah kebalikan dari yang ma'ruf Lebih rinci lagi Syekh Muhammad Abdu Dalam Tafsir Al-Manar Just 4 Halaman 26 Menjelaskan bahwa Ayat ini Berisi peringatan Agar ada sekelompok orang Yang konsisten untuk Mengajak kepada kebaikan Memerintahkan untuk Berbuat baik Dan menghindari Perbuatan mungkar Karena Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Adalah benteng yang dapat Memelihara dan Mempersatukan umat Moderasi beragama Adalah bagian dari Kegiatan Amar Ma'ruf Karena di dalamnya Berisi ajakan Agar setiap umat dapat Mengejawantahkan intisari Ajaran agama Dengan cara pandang Sikap Dan praktik keagamaan Yang moderat Sehingga martabat Kemanusiaan Akan terlindungi Dan kemaslahatan umum Dapat dibangun Di atas prinsip adil Tawazun dan taat Pada konstitusi Yang telah disepakati Bila ini tercapai Betapa damainya Negeri ini Bila ini tercapai Betapa indahnya Keragaman di negeri ini Bila ini tercapai Betapa rukunya Pemeluk agama Di negeri ini Berbeda Tidak saling Mencelah Berbeda Tidak saling Menyakiti Berbeda Tidak merasa Paling benar Sendiri Setuju Hadirin Tentu Setuju Dewan Hakim yang kami Hormati Hadirin Walhadirat Yang kami Muliakan Untuk Mewujudkan Umat yang Moderat Dalam Beragama Maka Moderasi Beragama Yang sudah Berjalan Selama ini Harus Disupport Dengan teknologi Digital Yang memadai Karena Sudah Zamannya Kebanyakan Pemeluk Agama Lebih cenderung Mencari Informasi Keagamaan Melalui Sumber Sumber Online Daripada Bertanya Langsung Dengan Tokoh Agama Dengan Demikian Maka Konten-konten Yang Inspiratif Edukatif Dan Positif Tentang Agama Harus Dihadirkan Agar Terbentuk Narasi Yang Seimbang Di Dunia Digital Disinilah Pentingnya Sebagian Umat Islam Harus Ada Yang Peduli Menjadi Pelaku Aktif Dalam Merumuskan Narasi Keagamaan Yang Lebih Inklusif Dan Harmonis Agar Dunia Digital Tidak Didominasi Oleh Paham Ekstremis Yang Dapat Merusak Citra Agama Inilah Pentingnya Pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 104 Bahwasannya Harus Ada Segolongan Umat Yang Menyeru Kepada Kebajikan Menyeru Kepada Yang Ma'ruf Dan Mencegah Dari Yang Mungkar Yang Dalam Konteks Syarahan Ini Segolongan Umat Dimaksud Adalah Mereka Yang Aktif Dalam Mensyiarkan Ajaran Agama Yang Ramah Yang Toleran Yang Damai Dan Yang Moderat Di Dunia Digital Dewan Hakim Yang Kami Hormati Hadirin Wal Hadirat Yang Kami Sayangi Langkah Langkah Penguatan Moderasi Beragama Melalui Digital Yang Telah Dilakukan Pemerintah Saat Ini Sudah Tergolong Baik Seperti Adanya Kegiatan Edukasi Dan Kesadaran Digital Dukungan Terhadap Produksi Dan Penyebaran Konten Online Yang Positif Pelatihan Literasi Digital Dan Lain Sebagainya Namun Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Memberikan Edukasi Dan Kesadaran Kepada Umat Agar Cerdas Di Dunia Digital Tidak Mudah Terprovokasi Dan Ikut Ikutan Menyebarkan Berita Bohong Hal Ini Sejalan Dengan Firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 6 Yang Akan Dilantunkan Oleh Korik Kami Berikut Ini Ya Ayyuhal Lathina Amanu In Ja'akum Fasikum Binaba'in Fatabayanu Fatabayanu An Tusik Binaba'in Fatabayanu An Tusik Binaba'in Agar An Tus Alhamdulillah 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 Wahai orang-orang yang beriman Jika seorang fasik datang kepadamu Membawa berita penting Maka Yang Baha Agung Dewan Hakim yang kami hormati Hadirin wal hadirat yang kami sayangi Menurut Imam Ibn Kathir Dalam tafsirnya Al-Quranul Azim Jilid 7 halaman 316 Menjelaskan bahwa Allah SWT Memerintahkan kepada kita semua Untuk selalu meng-crosscheck terhadap berita yang diterima Hal ini Ditegaskan oleh Imam Asyaukani Dalam kitabnya Fathul Qadir Jus 5 halaman 60 Bahwa kata nabak Berbentuk nakirah Yang berarti semua jenis berita Termasuk berita di dunia digital Sehingga para penerimanya harus melakukan tabayun Dan mencermati kebenarannya Dengan cara ini Kita akan lebih terkendali Dan tidak mudah terprovokasi Untuk ikut-ikutan Menyebarkan berita hoaks Fitnah Dan ujaran kebencian Dalam beragama di dunia digital Dewan Hakim yang kami hormati Hadirin wal hadirat yang kami sayangi Berdasarkan syarahan yang telah kami sampaikan Dapatlah disimpulkan bahwa Yang pertama Penguatan moderasi beragama Melalui platform digital Adalah sebuah genisjayaan Karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Pada tahun 2023 Sebesar 78,19 persen Penduduk Indonesia adalah pengguna internet Yang kedua Harus ada segolongan umat yang fokus Menciarkan ajaran agama Yang ramah Toleran Damai dan moderat Agar dunia digital tidak dikuasai Oleh paham ekstremis dan fanatis Yang ketiga Perlunya melaksanakan kegiatan edukasi Pelatihan dan penyebaran konten online yang positif Secara Dewan Hakim yang kami hormati Hadirin wal hadirat yang kami sayangi Sebelum mengakhiri syarahan ini Kami akan menyanyikan sebuah lagu Karya Buya Hamka Dengan judul Panggilan Jihad Yang kami gubah sedikit liriknya Sebagai berikut Wahai generasi Islam Dengarlah Demi agama sadarlah Wahai generasi Islam Dengarlah Demi agama sadarlah Hentikan pertikaian Ciptakan perdamaian Hentikan pertikaian Ciptakan perdamaian Menuju persatuan Kalam Tuhan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Elok dipandang putri jelita Orang tuanya menjadi bangga Moderasi beragama acuan kita Agar kerukunan selalu terjaga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.